Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Jauhi penyakitnya, bukan orangnya Dan semangat juga untuk para penyintas yang berjuang melawan HIV AIDS Agar bisa menjalankan hidup lebih baik dan penuh dengan keceriaan Oke pemirsa, tema kita pada hari ini adalah solidaritas untuk sesama bersama dengan Bang Ronald Baik langsung saja kita sapa Halo Bang Ronald Halo Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat Bersemangat? Semangat, tetap semangat Harus tetap bersemangat ya Baru Ronald, boleh tau gak sih asalnya dari mana? Saya dari Jawa, dari kota Malang Dari kota Malang Sampai ke Bengkulu gimana ceritanya tuh Bang? Karena orang tua saya ada disini Oh orang tua disini, akhirnya tinggal disini ya Stay disini ya? Iya Oke, kegiatan sehari-hari itu sekarang apa aja Bang? Kesibukannya sekarang? Iya, saya aktif di program ini ya Di program EPH Iya Untuk saat ini Oke Nah Awalnya, boleh tau gak sih Bang gimana awalnya? Akhirnya ketika abang didiagnosa positif HIV? Kita gak menafik Mbak ya Kita gak menafik Ketika kita dinyatakan sebagai penyintas Ini status kita Otomatis dunia kelasnya gelap Oke Walaupun, walaupun ya Kita sudah meraba-meraba nih Kita bakal kena Tapi ketika kita melihat hasilnya di depan mata Mau tidak mau memang Pada saat itu belum sesiap itu berarti ya? Iya, kacau Kacau Itu gimana akhirnya? Sampai abang kayak mocek deh gitu Karena pada waktu itu Ada informasi Yang kita terima Bahwa penularan HP di sini bisa melalui Penggunaan jarum setik Mbak Iya Kebetulan saya penasun dulunya Saya pengguna Dan kita waktu itu Gak ada infonya Gak ada informasi soal itu Nah, satu persatu di teman-teman saya itu Di komunitas saya Itu banyak juga teman-teman saya yang Begitu sakit Masuk rumah sakit Meninggal Begitu sakit Oh, tapi belum ngecek sebelumnya gitu ya? Belum cek Iya, belum cek Iya Jadi kita tuh berpikir Ini, ini, ini Gejala sakau Iya kan? Gejala sakau Putus obat Apa ini? Ini ada penyakit Seperti itu Nah, berjalan waktu Kita, kita mendapatkan informasi Bahwa Ada, ada penularan HPH Menurut penggunaan jarum suntik Yang tidak steril Iya Itu Akhirnya kita mencari tahu Sedikit-sedikit Yang kita kumpulkan Seperti itu awalnya Iya Awalnya Ada gejala gak sih Yang dirasakan Pada waktu itu Sampai akhirnya kayak Oh, kayaknya ini butuh nih Di samping Melihat keadaan teman-teman tadi Kalau gejala, ini Gejala saya waktu itu Mak Saya cepat capek orangnya Cepat-cepat lelah Iya Iya kan? Walaupun saya sudah menggunakan Tetap lelah Tetap cepat-cepat-cepat lelah Ada apa dengan badan saya ini? Kok gak? Kok gak kayak biasanya? Biasanya kan kita Sebelumnya enggak gitu ya? Enggak biasanya Kok cepat lelah Terus Begitu saya Saya kena demam Misalkan ya Kok lama kali sembuhnya Jadi sembuh untuk Untuk ini Untuk kita lagi Lama Yang biasanya normal 2-3 hari itu Kita udah Udah kembali fit ya Iya Itu sampai Membutuhkan Semingguan lebih Seperti itu ya Tapi kalau di teman-teman saya itu Pemulihannya cukup lama gitu ya? Pemulihannya cukup lama Tapi di lapangan Ada yang di hari berkepanjangan Ada Jadi Untuk gejala itu tuh Berbeda-beda Berbeda-beda Setiap person berbeda-beda Yang umumnya terjadi Gejala-gejala yang umumnya terjadi Itu seperti apa Pak? Demam berkepanjangan Di hari berkepanjangan Itu umum terjadi Dan menyusutnya Berat badan Menyusutnya Nah ini dia Banyak juga kalian yang bilang Kalau Penyintas ini biasanya Badannya cepat sekali turun Berat badannya Waktu itu Abang dari BP berapa ke berapa? Masih ingat gak? Enggak Enggak Begitu ingat saya Tapi turun drastis waktu itu? Kalau turun drastis Enggak juga Cuma Itu tadi Gejala klinis saya Ketika saya demam Itu Pemulihannya lama Berapa lama tuh Bang biasanya? Satu minggu Dua minggu Oh sampai satu dua minggu Iya Lama ya? Iya Itu ketika dicek Ke rumah sakit Itu gimana? Tidak Waktu itu masih Tidak terjawab Masih tidak Tidak terjawab dalam arti Masih belum Belum di ini ya Udah kamu minum obat ini Dikasih resep gitu Masih dikasih obat demamnya gitu ya? Tapi Tidak lama kemudian Muncul lagi Kan kita jadi Berpikir Ada apa Dengan Dengan kondisi saya Akhirnya Putuskan cek Dan didiagnosa Sebagai Oda Itu Di tahun berapa? 2002 2002 Iya itu Cek saya pertama kali Dan itu berbayar Waktu dulu mbak Kalau dulu berbayar Emang sekarang Enggak lagi berbayar? Kalau sekarang sudah gratis Di 2006 itu sudah mulai gratis Kalau saya dulu Masih berbayar Itu saya melakukan tes Itu sampai tiga kali Kenapa sampai tiga kali? Hasilnya baru Baru Apa ya Bisa dipercaya sampai Enggak Mau sampai Enggak Apa ya Enggak bisa satu kali Cek ya emang? Sebenarnya satu kali Cek Iya Bisa kita percaya Udah cukup Tapi karena perasaan saya Yang Yang kurang Kurang ini ya Kurang puas mungkin ya Saya melakukannya Sampai tiga kali Dan Dan sampel saya itu Harus dikirim ke luar negeri Harus dikirim ke luar negeri? Ceknya waktu itu dimana? Saya di Malang Di Malang Iya Kenapa harus di luar negeri ya? Itu di Itu namanya Western Blood Oke Karena Indonesia belum Waktu itu belum ada Oh Indonesia saat itu belum ada Iya Tapi kalau sekarang sudah ya? Sudah ada Nah akhirnya Itu pasti Enggak ada Dunia seperti gelap Seperti itu ya emang ya? Iya Kayak Apa ya Kayak enggak ada harapan gitu Mungkin abang lihat Dan juga kita lihat Stigma di masyarakat Itu terhadap HIV AIDS Ini juga Sangat negatif Iya Iya kan? Iya Itu gimana caranya abang Untuk bangkit Akhirnya Kayak Oh saya enggak bisa seperti ini Terus Itu gimana caranya? Ya Kembali lagi Ketika saya Tiga kali melakukan tes Iya Dan Dan tetap Dinyatakan positif Akhirnya Saya buat keputusan Saya harus berdamai nih Dengan diri saya Iya kan? Berarti enggak lama tuh Waktu terburuknya? Enggak 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 begitu lama Oke Saya berdamai Saya nego dengan diri saya Oke virus Silahkan dirimu Ada di dalam diri saya Tapi Berikan saya waktu yang panjang Untuk saya bisa Berbagi buat orang lain Nah ini cara-cara saya Buat Buat kemasyarakat ya Karena Pandangan masyarakat Stigma Stigma-stigma Cukup Cukup Wah gitu ya Iya Kita dianggap Dianggap gimana gitu ya Ya Saya melakukan kegiatan-kegiatan Kayak Kayak Saya mulai Terjun kemasyarakat Melakukan pendampingan Penyeluhan Ini yang saya bisa lakukan Ini Yang bisa saya lakukan Untuk memasyarakat ya Berbagi informasi Edukasi Setidak-tidaknya Ini bisa mengikis Mengikis sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Stigma Yang ada di masyarakat Karena Saya pikir Stigma itu muncul Karena Satu Minimnya informasi Yang diterima masyarakat Sangat minim sekali Informasi yang diterima masyarakat Dan Kedua Penyintas Itu tidak muncul Di masyarakat Iya Karena kebanyakan Menutup diri Menutup diri Menutup diri Penyintas menutup diri Tidak berani Memunculkan dirinya Ke masyarakat Jadi Kalau Jadi itu Itu yang Jadi Dasar-dasar Saya untuk Ke masyarakat Masyarakat Nah Akhirnya Itu kan Sudah Bisa Lebih menerima Sudah Berdamai Dengan diri Sendiri Akhirnya Membentuk komunitas Atau gimana Itu Untuk kemasyarakatnya Saya dulu Jadi sebelum kebun Saya aktif Di Jawa Saya dengan teman-teman Itu membentuk Sebuah lembaga Sebuah lembaga Lembaga penyangkauan Jadi untuk Teman-teman Di Pengguna Nakobat suntik Jadi kita Kita coba Untuk Menjangkau mereka Menampingi mereka Coba untuk Karena Sesaran kita adalah Pengguna Nakobat suntik Kita coba Untuk Mengajak mereka Ayo Ayo kita stop Perlahan ya Kita stop Tapi Tidak Tidak saat itu juga Perlahan Dan kita coba Mendekalkan mereka Kelainan Kesehatan Dan kita Mendorong mereka Untuk Berani 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 untuk Tes Baik Nanti kita lanjutkan lagi Sekarang kita Jadah sebentar Untuk pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Opini Obrolan Pagi